Selamat menikmati Selamat berjumpa para pemirsa yang dikasihi Tuhan Khususnya dalam acara di Hope Channel pada saat ini Senang dapat berjumpa dengan pemirsa sekalian Dan merupakan berkat Tuhan apabila kita dapat Merenungkan dan meluangkan waktu kita dalam merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya saya ingin untuk kita bersama-sama Menundukan kepala untuk kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapak Karena kami boleh meluangkan waktu kami Dimana para pemirsa Hope Channel juga Meluangkan waktu mereka untuk dapat merenungkan firman Tuhan Dan memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan Yang berada tertulis di dalam kitabmu Kiranya engkau mempersiapkan hati pikiran kami Khususnya kerohanian kami Agar kami boleh dipuaskan Karena kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat Penebus kami yang hidup Amin Pemirsa sekalian Saya akan memulai Renungan kita pada saat ini Yang akan saya sebut sebagai satu sebuah kata Sungguh-sungguh Adakah Allah sungguh-sungguh mencintai kita? Kita perlu bertanya kembali kepada diri kita Adakah kita Mencintai Menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh Menurut kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Saya ingin menggaris bawahi kata sungguh-sungguh ini Kita akan memulai dengan perenungan kita Kita membuka kitab ulangan Ayat 29 Fasal 29 Maksud saya Ayat 2 Kita akan baca bersama-sama Musa memanggil seluruh orang Israel Berkumpul Lalu berkata kepada mereka Sudah kamu lihat Segala yang dilakukan Tuhan Di tanah Mesir Di depan matamu Terhadap Firaun Dan terhadap semua pegawainya Dan terhadap seluruh negerinya Umat Kristiani Yang saya hormati Kita pasti semua mengetahui cerita Bagaimana Perjalanan bangsa Israel Dari tanah Mesir Menuju Ke tanah kanaan Di ayat 3 mengatakan Cobaan-cobaan yang besar Yang telah dilihat oleh matamu sendiri Tanda-tanda Dan mujisat-mujisat yang besar itu Kita semua tahu Kisah perjalanan bangsa Israel Apa yang mereka alami Sebelum mereka keluar Ada beberapa Bahkan banyak Peristiwa-peristiwa Mujisat-mujisat Tanda-tanda yang Tuhan Berikan Sebagai bukti Bahwa Tuhan menyertai Bangsa Israel Di dalam ayat 5 40 tahun lamanya Aku memimpin kamu Berjalan melalui padang gurun Pakaianmu tidak menjadi rusak Di tubuhmu Dan kasutmu Tidak menjadi rusak Di kakimu Kita semua mempunyai Berapa banyak Pasang sepatu Berapa Banyak pakaian yang kita miliki Di dalam lemari kita Bangsa Israel disini Dikatakan 40 tahun Dipimpin oleh Tuhan Berjalan di padang gurun Pakaian tidak menjadi rusak Kasut juga tidak menjadi rusak Apakah bukan Tanda sebagai Tuhan Bersungguh-sungguh Memimpin bangsa Israel ini Menuju Kepada tanah kanaan Bukan saja peristiwa-peristiwa itu Bahkan sepanjang perjalanan Mendekati tanah kanaan Di ayat 7 mengatakan Menceritakan bagaimana Raja-raja dan bangsa-bangsa Yang dikalahkan oleh bangsa Israel Karena Tuhan Allah Menyatakan Kesungguh-sungguh hanya Memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah perhambaan dosa Menuju kanaan Saudara-saudara Kalau kita merenungkan Apa yang Tuhan lakukan Kepada bangsa Israel Itu juga lah yang dia lakukan Terhadap kita Di dalam kehidupan kita Pernahkah kita menyadari Pernahkah kita Merenungkan Bagaimana sungguh-sungguhnya Tuhan Merencanakan keselamatan itu Bagi kita Umat manusia Yang sudah jatuh Kedalam dosa Dia melakukan Satu perencanaan Yang mantap Untuk keselamatan kita Teguh Apapun Bahkan anaknya Yang sangat dia kasihi Dia berikan Untuk bisa Menebus kita Dari dosa-dosa kita Untuk kita bisa Masuk ke tanah perjanjian Surga yang Tuhan janjikan Karena Dengan dosa itu Kita tidak akan Bisa sampai di negeri Kanaan surga Tidakkah kita sama Dengan bangsa Israel Ada banyak Berkat penyertaan Tuhan Dalam hidup kita Supaya Yang dialami Oleh bangsa Israel Saat itu Akan menjadi pelajaran Juga buat kita Setiap hari Setiap saat Dalam kehidupan kita Kita mengalami Jatuh Bangun Seperti apa juga Yang dialami oleh Bangsa Israel Pada saat kita jatuh Kita mendapatkan Banyak pelajaran-pelajaran Dalam hidup kita Tuhan memberikan Pembelajaran Kepada kita Memberikan pengalaman-pengalaman Yang berharga Buat kita Adakah kita Menggunakan Kesempatan itu Untuk mempelajari Apa Sebenarnya Maksud Tuhan Tuhan tidak Menghendaki Apa-apa Dari kita Selain dia Ingin juga Kita bersungguh-sungguh Terhadap Rencana keselamatan ini Pengalaman Bangsa Israel Saat itu Apa yang kurang Laut Teberau Terbelah Sungai Yordan Kering Untuk bisa dilalui Pada saat Siang Ada tiang Awan Pada malam Hari ada tiang api Pagi-pagi hari Disiapkan Mana Yang turun Diberikan Kepada bangsa Israel saat itu Bukti Apa lagi Kalau bukan Kesungguh-sungguhan Tuhan Untuk menyelamatkan Kita Sebagai manusia Khususnya pada saat itu Bangsa Israel Namun Apa yang Dilakukan Bangsa Israel Tetap Saja bodoh Dan tidak pernah Belajar Dari pengalaman-pengalaman Yang diberikan Tuhan Sama Kebodohan Dan pengalaman Yang mereka alami Kita pun Melakukan hal yang Sama Namun Seharusnya Kita Tidak boleh Seperti itu Karena kita Melihat pengalaman-pengalaman Nenek moyang kita Khususnya Bangsa Israel Bagaimana mereka Gagal Tapi kasih Tuhan Terus menjangkau mereka Mengangkat mereka Memberikan mereka Kesempatan Dari berapa Banyak Yang berangkat Dari Mesir Berapa Banyak Yang berangkat Dari sana Tapi yang kita Tahu Dalam kisah ini Hanya Berapa Yang tiba Di Tanah Kanaan Tragis Hanya dua Dari yang berangkat Termasuk Musa Sebagai pemimpinnya pun Tidak masuk Tanah Kanaan Bukankah ini Sesuatu Yang perlu Menjadi Pembelajaran Buat kita Kenapa Hanya dua Kenapa Hanya Yosua Dan Kaleb Kemana Yang lain Karena Mereka Tidak Pernah Belajar Mereka Hanya Pandai Bersungut Sungut Mereka Hanya Pandai Menghianati Tuhan Pura-pura Bodoh Itulah Yang seringkali Kita Manusia Lakukan Kita Pura-pura Tidak Mengerti Kita Mau Mengikuti Apa yang Kata-hati Kita Katakan Tuhan Katakan Jangan Kamu Membuat Patung Apapun Untuk Kamu Sembah Tapi Apa yang Dilakukan Oleh Bangsa Israel Sementara Musa Naik Ke Atas Menemui Tuhan Mereka Membuat Patung Binatang Untuk Mereka Sembah Sudah Sepantasnya Memang Allah Murka Tetapi Selalu Kasihnya Menjangkau Lagi Kasihnya Menjangkau Lagi Ini Yang Saya Mau Katakan Sebagai Kesungguh-sungguhan Allah Untuk Menyelamatkan Kita Dalam Hal Ini Menjadi Satu Pertanyaan Buat Kita Adakah Bangsa Israel Bersungguh-sungguh Mau Memasuki Tanah Kanaan Adakah Kita Juga Sebagai Manusia Saat Ini Adakah Kita Bersungguh-sungguh Untuk Bisa Mencapai Tujuan Hidup Kita Bisa Tiba Di Dalam Kerajaan Surga Adakah Kita Bersungguh-sungguh Adakah Kita Mencari Jalan Itu Dimana Di Dalam Alkitab Dibentangkan Bagaimana Jalan Menuju Kepada Surgawi Itu Adalah Jalan Yang Sempit Bukan Jalan Yang Lebar Mengapa Diberikan Jalan Sempit Karena Allah Bersungguh-sungguh Untuk Menyelamatkan Kita Karena Kalau Dengan Jalan Yang Lebar Tidak Akan Muncul Kesungguh-sungguhan Tetapi Kalau Dia Sulit Dia Kecil Dia Sempit Hanya Orang Yang Bersungguh-sungguh Yang Dapat Melaluinya Renungkan Renungkanlah Adakah Kita Bersungguh-sungguh Kalau Kita Mencari Atau Melihat Di dalam Perjalanan Bangsa Israel Kita Harus Akui Bahwa Allah Bersungguh-sungguh Menyelamatkan Kita Bersungguh-sungguh Memimpin Bangsa Israel Bukan Hanya Sekedar Ya Siapa Tahu Lolos Siapa Tahu Tidak Tidak Tuhan Memastikan Bahwasanya Bangsa Israel Harus Tiba Di Tanah Kanaan Seperti Apa Yang Dia Janjikan Kita Akan Melanjutkan Perenungan Kita Mengenai Perjalanan Bangsa Israel Bangsa Israel Adalah Juga Kita Semuanya Sekarang Yang Sedang Sementara Menuju Kepada Tanah Kanaan Seluruh Umat Kristiani Kalau kita Datang Beribadah Kepada Tuhan Berkali-kali Kita Memperbincangkan Kita Merenungkan Kita Membicarakan Masalah Perjalanan Bangsa Israel Ini Berkali-kali Seharusnya Kita Menyadari Bahwa Tuhan Hanya Menginginkan Kita Sungguh-sungguh Kita akan Baca Ayatnya Yang Terdapat Di dalam Ulangan 11 Ayat 13 Jika Kamu Dengan Sungguh-sungguh Mendengarkan Perintah Yang Kusampaikan Kepadamu Pada hari Ini Sehingga Kamu Mengasihi Tuhan Allahmu Dan Beribadah Kepadanya Dengan Segenap Hati Dan Dengan Segenap Jiwamu Tuhan Menuntut Kita Untuk Bersungguh-sungguh Sehingga Dia menekankan Beribadah Kepada Tuhan Itu Dengan Apa Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Jiwa Boleh Kita Bayangkan Kita Hadir Beribadah Kepada Tuhan Dengan Hati Saja Dengan Jiwa Saja Tapi Tidak Segenap Segenap Menandakan Satu Kesempurnaan Sesuatu Yang Utuh Yang Tuhan Mau Beribadah Kepada Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Saya ingin Menyinggung Sedikit Bagaimana Kita Harusnya Beribadah Kepada Tuhan Sebagaimana Kita Mempercayai Bahwa Hanya Alkitab Sumber Kebenaran Itu Adakah Kita Menggunakan Alkitab Sebagai Petunjuk Atau Kita Sebagai Manusia Sering Membuat Aturan Sendiri Tuhan Sudah Menetapkan Sebagai Beribadah Itu Harinya Tuhan Sudah Tetapkan Ada Dalam Alkitab Bagaimana Penetapan Itu Tuhan Berikan Kepada Kita Dan Dia Mau Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Jiwa Kalau Kita Memberikan Segenap Hati Segenap Jiwa Tentu Kita Akan Mengikuti Apa Yang Tertulis Di Dalam Kitab Itu Sendiri Saya Ingin Menyinggung Lagi Bagaimana Bangsa Israel Bersungut Sungut Bahkan Hianat Kepada Tuhan Apa Yang Tuhan Perintahkan Mereka Melanggar Dengan Sengaja Bukankah Ini Akan Membangkitkan Murka Tuhan Seringkali Juga Kita Bisa Mengibaratkan Anak Anak Kita Apabila Kita Menyuruh Mereka Sesuatu Yang Bisa Mendatangkan Mereka Kebaikan Anak Anak Kita Masih Sering Melawan Kita Masih Juga Mengampuni Kita Masih Juga Mengasihi Allah Melebihi Kasih Seperti Itu Dia Tetap Memberikan Kesempatan Bangsa Israel Masih Juga Diberikan Kesempatan Berapa Banyak Yang Berangkat Dari Mesir Hanya Dua Yang Tembus Kemana Mereka Semua Sebagian Besar Mereka Mati Tanah Tanah Keturunan Janji Janji Tuhan Tuhan Untuk Kita Dia Kenaknya Diberikan Kepada Kita Kesempatan Diberikan Kepada Kita Tetapi Kita Tidak Merespon Dengan Sungguh Sungguh Kenapa Dia Bilang Sungguh Sungguh Yang Dimaksud Sungguh Sungguh Adalah Segenap Hati Segenap Jiwa Di dalam Kalimat Yang terakhir Dalam Ulangan 36 Ini Supaya Engkau Hidup Supaya Kita Boleh Memperoleh Hidup Bukankah Ini Yang Kita Bisa Katakan Sebagai Janji Manis Tuhan Kepada Kita Apa Yang Kurang Tuhan Lakukan Dalam Hidup Kita Adakah Kita Menyadari Akan Hal Itu Adakah Kita Merasakan Bahwa Memang Tuhan Sudah Bersungguh Sungguh Sangat Bersungguh Sungguh Apapun Upaya Dia Lakukan Semua Dia Sudah Melakukan Semuanya Untuk Kita Untuk Menyelamatkan Kita Untuk Memenuhi Janjinya Kepada Nenek Moyang Kita Bahkan Kepada Kita Saya ingin Mengutip Sebuah Ayat Dimana Dia Dikatakan Dalam Galatia Ayat Tiga Kamu Memulai Dengan Roh Mau Kamu Sekarang Mengakhirinya Dengan Daging Janganlah Kita Melihat Apa Yang Dialami Atau Meniru Apa Yang Dialami Oleh Bangsa Israel Mujisat Mujisat Tuhan Kasih Tiang Awan Pada Siang Hari Tiang Api Pada Malam Hari Tuhan Kasih Apa Yang Kurang Kalau Kita Lihat Kehidupan Bangsa Israel Saat Itu Betul Betul Tuhan Memanjakan Mereka Empat Puluh Tahun Perjalanan Mereka Yang Seharusnya Hanya Empat Puluh Hari Berapa Lama Mereka Belajar Untuk Mengerti Maksud Dan Rencana Tuhan It's Too Long Terlalu Lama Hampir Hampir Semuanya Binasa Hanya Dua Yang Tembus Di Tanah Kanaan Berapa Banyak Nanti Di Antara Kita Yang Akan Menembus Sampai Di Dalam Kerajaan Surga Berapa Banyak Berapa Banyak Dari Kita Semua Para Pemirsa Yang Bersungguh Sungguh Menaruh Minat Untuk Diselamatkan Mencari Jalan Keselamatan Itu Di Dalam Kitab Suci Tidak Ada Keselamatan Di Kolong Langit Ini Kecuali Melalui Yesus Karena Yesus Itu Sendiri Adalah Firman Yang Dikatakan Dalam Kitab Ini Tetapi Mengapa Banyak Begitu Banyak Orang Keluar Dari Firman Ini Sendiri Namun Mereka Merasa Mereka Tetap Beribadah Kepada Tuhan Apakah Itu Yang Tuhan Inginkan Sungguh Sungguh Menurut Kepada Tuhan Sungguh Sungguh Kita Menganut Kepada Alkitab Sebagai Pusat Apa Yang Kita Percayai Sebagai Umat Umat Kristen Kembalilah Kepada Alkitab Bersungguh Sungguh Menyelidiki Alkitab Jikalau Kamu Mencari Kamu Akan Mendapat Ketuk Pintu Pintu Akan Dibukakan Apa Yang Kurang Dari Janji Janji Tuhan Tapi Kita Yang Sering Tidak Bersungguh Sungguh Kita Selalu Mendua Hati Bahkan Kita Tidak Segenap Hati Kita Menganggap Keselamatan Adalah Untung Untungan Keselamatan Adalah Pasti Di Dalam Tuhan Keselamatan Pasti Di Dalam Yesus Bukan Untung Untungan Bukan Menurut Sebagian Hukum Tetapi Menurut Seluruh Hukum Dan Ketetapan Yang Tuhan Berikan Dalam Alkitab Karena Kesungguh Sungguhan Bukan Karena Kuat Kuasa Apabila Kita Mampu Bersungguh Sungguh Pun Bukan Karena Kuat Kuasa Kita Itu Pun Kasih Karunia Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Adakah Kita Menerima Itu Dengan Sungguh Adakah Kita Mencari Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Apa Yang Kita Ragukan Dengan Kealahan Kita Apa Yang Perlu Kita Perbaiki Dari Cara-cara Kita Perhatikan Di Dalam Ayat Terakhir Yang Akan Saya Berikan Dimana Disini Tuhan Mengatakan Dua Tawari Tujuh Ayat Empat Belas Dan Umatku Yang Atasnya Namaku Disebut Merendahkan Diri Berdoa Dan Mencari Wajahku Lalu Berbalik Dari Jalan-Jalannya Yang Jahat Perhatikan Langkah Yang Dia Berikan Disini Merendahkan Diri Berdoa Mencari Wajah Tuhan Lalu Berbalik Dari Jalan Yang Jahat Tuhan Akan Mendengar Dari Sorga Dan Mengampuni Dosa Kita Serta Memulihkan Negeri Kita Memulihkan Negeri Kita Bisa Sampai Di Tanah Kanaan Surgawi Saya Sangat Percaya Para Pemirsa Hope Channel Akan Lebih Memperhatikan Dan Dikaruniai Roh Kudus Untuk Mendapatkan Satu Kejelasan Bagaimana Kita Perlu Memperbaiki Cara Kita Beribadah Kepada Tuhan Percaya Kepada Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Menurut Kepada Apa Yang Difirmankan Tuhan Kiranya Kami Semuanya Akan Diberkati Dan Saya Akan Menutup Dengan Doa Tuhan Allah Bapak Kami Dalam Surga Bersyukur Dan Berterima Kasih Karena Engkau Bersungguh Sungguh Mengasihi Kami Ajarlah Kami Tuhan Agar Kami Juga Bersungguh Sungguh Mengasihi Tuhan Dan Menurut Kepada Tuhan Kedagingan Kami Lemah Bantu Kami Tuhan Karena Kami Percaya Dengan Menerima Kasih Karuniamu Kami Akan Disanggupkan Untuk Bersungguh Sungguh Percaya Dan Menurut Kepada Tuhan Hamba Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Dalam Nama Yesus Amin In 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 Terima kasih.